Penyedikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kompleks perkantoran Bukit Tengah Siulak Bukai, Kabupaten Kerinci terus berlanjut di Kejaksaan Tinggi Jambi. Pada selasa 25 Juli lalu, 4 orang saksi diperiksa. Dua diantaranya adalah pihak kontraktor yaitu Salman Al-Farisi dari PT Air Panas Semerub dan Zubir Dahlan dari PT Rangga Utama. Selain dua kontraktor ini, Kejati juga memeriksa PPTK Yon Mansah dan juga Donel. Kasih Pankum Kejati Jambi, Lexi Patrani membenarkan adanya pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks perkantoran Bukit Tengah. Lexi menambahkan kasus ini masih dalam tahap penyedikan. Jika nanti sudah jelas kerugian negara, maka akan ditetapkan tersangkanya. Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyedik pada Kejaksaan Tinggi Jambi yang mana pada hari selasa sudah diperiksa dua kontraktor yang mengerjakan. Pemeriksaan tersebut hanya pemeriksaan lanjutan karena kita juga sudah memperoleh beberapa informasi terkait pasaran volume yang... Dua kontraktor yang diperiksa merupakan pihak yang melakukan pekerjaan tahap pertama. Keduanya diperiksa terkait hasil pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh Komisi Pemeratasan Korupsi Republik Indonesia.